Kita berada di wilayah melempar Jumroh Ini setelah wilayah Di mana kita akan melempar Jumroh Jamara 2 mana? Jamara 2? Ya Jamara 2 stop dulu Jamara 2 stop dulu Biar tidak bolak-balik menjelaskan ya Jadi arah Jumroh Arah Jamara yang akan melempar Jumroh di lantai dasar maupun lantai 2 Itu setelah melompat Jumroh ke sana Itu ada Jumroh 1, Jumroh 2, Jumroh 3, 1 ke ujung sana Dia akan pulang kembali ke Muaisim Jalan ke Muaisim itu yang biru-biru ini Arahnya Sehingga ini adalah menjadi wilayah Bukan ini Jadi ini hamparan karpet Ini bukan karpet, apa namanya? Bufin blok ini ada yang merah putih Ada yang putih Kalau yang putih itu semua hanya satu jalur Kalau putih yang ini itu berarti satu jalur untuk kembali di sana Lalu yang merah putih begini Itu biasanya dipakai untuk ke sana dan ke sini Atau bisa juga dipakai oleh istirahat Nah wilayah dari Jumroh 2 Itu adalah ini Setelah Jumroh itu melempar Jumroh kemudian dia belok ke kanan Arahkan dia ke jalan ini Ke jalan yang ke kiri saya ini Jalan ini ini Jalan ini yang putih ini Jangan sampai melewati Tempat lain Karena disini juga biasanya dilarang Itu ditutup Tidak boleh lewat sana Kalau sampai ke sini bawahnya itu juga dibuka sedikit Tidak ada masalah Mana Jumroh 2 mana Oke Posko sambil jalan Poskonya mobile Tidak Kalau sambil mau bikin posko tetap di depan sana Ayo Ke depan